Halo Kofren, diberikan soal sebagai berikut. Sebuah elektron bermasa 9,1 x 10-31 kg bergerak dengan kecepatan 500 meter per second dengan akurasi 0,03%. Berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg, berapakah batas posisi elektron yang diminta selama bergerak dalam arah kecepatan tersebut? Dikasih tau konstata pelengnya, 6,63 x 10-34 Joule per second. Kita terus dulu komponen yang diketahuinya. Yang pertama adalah ME atau masa elektron sama dengan 9,1 x 10-31 kg. Berikutnya adalah V atau kecepatan elektronnya sama dengan 500 meter per second. Berikutnya lagi adalah akurasi, yaitu adalah 0,03%. Dan konstata pelengnya, 6,63 x 10-34 Joule per second. Yang ditanya adalah delta X, atau posisi elektron yang diminta. Kita menggunakan prinsip dari ketidakpastian Heisenberg, di mana ketidakpastian Heisenberg mempunyai rumus delta X dikali delta P sama dengan H. Di mana halnya tersebut sudah diberitahu, hal itu sudah ditentukan, yaitu ada 1,0545718 x 10-34 meter kuadrat kilo per second. Jadi kita cari dulu P-nya, rumus dari P atau momentum adalah masa dikali kecepatan, M dikali V. Di mana kita sudah tahu masa elektronnya ada 9,1 x 10-31 dikali dengan kecepatan elektronnya 500 meter per second. Jadi kita dapat P atau momentum, yaitu adalah 4,55 x 10-28 meter per second. Lalu, untuk mencari delta P, kita bisa dikalikan antara momentum dikali dengan akurasinya, yaitu P dikali akurasi, jadi 4,55 x 10-28 dikali 0,03%. Sehingga delta P-nya didapat 1,37 x 10-31. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ketidakpastian, Heisenberg, di mana delta X dikali dengan delta P-nya tadi, 1,37 x 10-31 sama dengan H. Jadi delta X sama dengan 1,0545718 x 10-34 per 1,37 x 10-31. Jadi kita dapat delta X-nya adalah 0,00077 meter. Sampai jumpa di soal selanjutnya.